Nah, takutnya kita mampu di luar-luar Ini terlalu malam, sangat iskan, gak ada transportasi yang di luar-luar Iskan mana sama orang Keo? Jadi, sekarang keo Ya Satu, ada penyanyi yang agak rewel, yaitu ponce, ekor Jadi, aku sering nyaya untuk belakang, dia gak mau Dia bilang, kan, konsernya dewa, lagunya dewa C, juan, cek, masih rusak, ini ribu Dia belum berarti, iya, dik Oke, gak mau minta-minta, minta hati, ya Oke, siap, 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 siap Jadi, song listnya udah fix, atau masih akan berubah? Ya, 40% masih bisa berubah Willy, H-1 masih bisa berubah 40% 65 ribu orang yang segini list lagu belum fix Tapi, namanya legend, yaitu biasa Mau nyanyi apa aja orang itu Sampai caps lock, loh Ahmad Dhani atau Dewa 19 Mana yang lebih besar Mana yang lebih dominan Mana yang lebih didewakan Itu baru satu pertanyaan Ada banyak pertanyaan yang lain Ketika Mata Najwa secara intens berulang kali Datang ke bass camp, studio latihan Juga sebuah konser monumental Dewa 19 Kami ingin melihat lebih dekat Apa sebenarnya yang membuat band ini Bisa mendekati keabadian Satu dari sekelintir band Indonesia Yang bisa mempertahankan eksistensi Berpuluh-puluh tahun Tanpa surut pesona dan penggemarnya Padahal mereka sudah tidak merilis Album baru sejak tahun 2007 Bagaimana band ini bisa betul-betul patut Menyandang status legendaris Apakah memang dari perpaduan Antara tebaran lagu hits Personel karismatik Dan kontroversi Yang terus dikenang orang Tentu saja Saya merasa tidak mungkin Tidak memulainya Lewat pertemuan dengan sosok Yang sering dijuluki Satu dari sejuta Persepsi orang terhadap Ahmad Dhani Atau kesan yang kerap kali muncul gitu ya Bisa benar bisa salah Aku mau nanya Benar apa salah Belak-belakan Arogan Merasa diri paling hebat Itu kesan yang salah Atau itu memang Tidak terlalu jauh dari sesungguhnya Ahmad Dhani Tidak terlalu jauh Tidak terlalu jauh Tidak peduli ya Ahmad Dhani tidak peduli Karena menurut saya Orang yang memoles itu Mereka tidak pede saja Kalau orang perempuan cantik Kemana saja Pake kawas Pake celana jeans Ya sudah cantik Jadi Ya mungkin aku pede saja Pede saja begini Apa adanya aku Ya aku pede Karena Ya itu tadi Karena Ya mungkin Kebanyakan Dengerin musik Kebanyakan bergaul Kebanyakan baca buku Kebanyakan Belajar Jadi ya pede Itu Aku mau nanya soal lagu Lagu yang Bagus kriterianya itu apa mas Jadi gini Ini sebenarnya lagu sama Wanita itu sama Kriteria Wanita yang cocok Buat istri Saat saya umur 20 Sama saat saya umur 40 50 Itu udah beda Makanya waktu aku bikin lagu Soal cinta Tahun 2000 Umurku 28 tahun Aku menulis soal lagu cinta Itu adalah filosofiku Tentang cinta Maka judulnya lagu Cinta Aku citain tahun 2000 Itu lagu cinta Begitu aku udah usia 40 Aku bikin lagu Yang judulnya cinta Itu buta Karena itu Karena itu persepsi Tentang cinta Berbeda Ketika aku umur 28 tahun Dengan Dengan aku umur 40 tahun Saat aku bikin lagu Judulnya cinta itu buta Jadi Itu tadi Lagu pun juga sama Tadi kan kriteria lagu yang bagus Seperti apa Ya buat Buat Orang yang sudah dewasa Emang berbeda Dulu aku gak suka lagu-lagu pop Karena sebenarnya Menurut aku lagu yang sederhana pun juga bisa jadi bagus Kalau tanya sekarang Lagu yang bagus seperti apa ya Sulit Karena banyak lagu yang aku suka Dan semuanya bagus menurut saya Tapi tetap Lagu terbaik sepanjang masa Itu ya Bohemian Rhapsody Itu udah bukan Selera lagi Kalau orang gak anggap itu lagu Terbaik sepanjang zaman Ya berarti orang itu punya masalah dengan selera Tapi kalau ngomongin lagu Kekuatan lirik itu kan juga salah satu Pengaruh Pengaruh Kayak ada gaya sajaknya tuh Di awal-awal tuh Kayak pemilihan diksi-diksi yang Mas Dhani pake Asa, mohon, tak berdaya Itu diksi-diksi ala-ala pujangga baru terkadang Itu tuh tuntutan zaman waktu ketika itu menulis Atau memang dipengaruhi karena Sering baca buku-buku puisi Jadi begini Ada dimana Era Dimana Beginner Menurut aku Beginner tuh di album satu Album dua tuh Beginner lah Jadi beginer Beginners Mungkin baru Baru mulai album kedua Album tiga, album keempat Album kelima Baru mulai masuk Sesuatu yang bersifat filosofis kan Tapi Tapi itu semuanya masih Masih 50-50 Antara Antara kata-kata yang beredar di buku Sama kata-kata yang beredar di hatiku Kan Jadi kan Semuanya itu kan Sebenernya Ada yang Ada yang mengutip dari buku Ada yang mengutip dari dalam hati Masih 50-50 Nah kalau sekarang Kalau cinta itu buta Itu bener-bener semuanya 100% dari hati Karena itu Itu Gak Gak ngutip siapa-siapa Itu bener-bener pendapat pribadiku Soal cinta Tapi maksudnya Aku menikmati banget kok Laras hati Berkelana Iris janji Menyulih bisikan Menyulih bisikan Menyuling Menyuling bisikan Itu maksudnya Dulu itu kayak Dan sekarang pun gak ada yang pakai kata-kata Itu menyuling bisikan Itu sebenarnya Itu sebenarnya yang disebut Permainan kata-kata kan Itu Apa sih namanya itu Bukan kalimat-kalimat yang lugas kan Iya Waktu itu memang Tapi kan cinta memang terkadang Bersayap aja udah dapet ya Iya Kalau terlalu straight forward Kayaknya gimana gitu Tergantung selera sih Makanya Aku menyukai semua Mau lirik yang bersifat puitis Maupun lirik yang bersifat lugas Dua-duanya aku suka Dan dua-duanya aku Pahami dengan baik Kayak misalnya Sebelum kau ludahi aku Itu kan lugas banget Sebelum kau robek hatiku Itu kan lugas banget Gak ada puitis-puitis ya sebenarnya Tapi kan masuk ke hati orang gitu loh Mas kita ngomong musikalitas Tadi kan kita lihat Kayak museum nih Ada begitu banyak koleksi Di beragam format Beragam medium Kalau Mas Dhani sendiri Dengerin musiknya tuh Sampai sekarang musik-musik baru Didengar terus Didengar juga Atau masih lebih banyak referensinya Musik-musik klasik Jadi kebetulan gini Kebetulan aku tuh pemain keyboard Kebetulan aku pemain keyboard Dan kebetulan musik-musik Zaman sekarang itu memang It's all about keyboard Musik sekarang tuh gak perlu gitar Semuanya sekarang keyboard Makanya aku pernah bilang Keberuntungan Dewa tuh Karena punya pemain keyboard Karena faktanya memang Slang gak punya pemain keyboard Padi gak punya pemain keyboard Sail on 7 Gak punya pemain keyboard Maksudnya keberuntungan sih Itu Sesuatu Kalau keberuntungan tuh Seolah-olah Peran kreativitas Atau peran kerja keras Tuh jadi gak terlalu penting Atau memang gak pernah kerja keras ya Dewa Aku sih masih Masih percaya sama Faktor luck gitu Aku masih percaya Setiga puluh tahun aku berkarir musik Ternyata Apa luck itu Dust metal Gitu Menurut saya Itu Ya itu sesuatu yang Agak sulit Agak sulit diperdebatkan ya Karena itu ya Keyakinan Aku yakin sih Ada satu faktor Itu tadi Luck Itu yang Yang membuat Kalau enggak Gimana mbak Menjelaskan ya Waktu tahun 1987 Aku kan masih umur 15 tahun Kok aku bisa milih Andra sebagai gitarisku Kan temen sekolah Ya skill apa gitu Skill apa yang bisa membuat aku memilih Andra Memilih Erwin Dan ternyata dua-duanya tuh komposer handal semua Kan gak ada skillnya Aku 15 tahun Tapi aku waktu tuh bisa milih Terus waktu umur 17 tahun ketemu Ari Lasso Ini penyanyinya Skill apa yang aku punya kan gak ada Teori dan ini bisa benar Bisa salah Tapi kita bersyukur Mereka semua Para personil yang jawara Di instrumennya masing-masing Pernah dipertemukan Apalagi sosok Ari Lasso Bukan saja salah satu vokalis Bersuara paling merdu di Belantika Tapi juga persona hangat Yang kelihatannya Paling bisa mencairkan lingkungan band ini Jadi tadi sempat Pas aku ngobrol sama Mas Dhani Jadi ketika saya memilih Ari Lasso Ketika saya Itu banyak saya-sayanya Iya Ini arogan ya orangnya Enggak Aku benar mau mengadu dombal loh ini Enggak Enggak ada ada arogan Dia apa dia itu Dia ini apa Sombong Mengatakan sesuatu yang benar Itu kan bukan sombong Sombong itu kan Menyatakan sesuatu yang Tidak dilakukan Nah itu benar Itu fitnah Iya Sombong itu misalkan Harga kerupuk 5 ribu Dia bilang Gila nih kerupuk gue 10 ribu itu Itu udah sombong Tapi meski Gila nih gue punya 10 miliar Tapi kalau 10 miliar benar ini Enggak sombong Iya dong Itu kan sering gitu kan Kayak Krakatau punya satu Harimata punya satu Usana ya Ceritanya aku punya Ari Lasso Tapi bandnya band Fusion Dan menjadi Highlight Di bazar itu Lasso itu Apa penampilan gue bersama Dani Yaudah sejak itu langsung Setiap don't beat main Yang nyanyi Ari Lasso Digeser menjadi Makin agak kerok Agak kerok Akhirnya Dia bilang Loh Ari kan Jenengi A juga Yaudah dewa Nah penampilan dewa pertama kali Itu aku Yang ngedakan Aku ketua panitia musik di kampus Aku aktif di kampus Nah ini yuk Di kampusku Namanya masih D.T.E.T.W.T.A.T.A Belum dewa 19 Jadi dewa A nya dua Gitu Bener-bener dari nama awal aja Dan bawain lagu slang Oh iya Iya sweet sweet Ada eranya Dua figur penting Bagi dewa 19 ini berpisah Ari Lasso mundur dari band Karena kondisinya Tak kunjung pulih Akibat narkotika Setelah bangkit Sampai sekarang Ia terbiasa tampil Bersama dewa 19 Dengan status featuring Baladewa pun merasa Terus memiliki Ari Lasso Sebagai vokalis Dewa 19 Begitupun bersama Dani Kedekatan keduanya Kelihatan Lebih dari sekedar Rekan bermusik Dan Dani termasuk Yang paling konsisten Menyemangati saya Untuk sembuh Dengan cara yang sangat unik Yang tidak bisa saya sebutkan disini Apa-apa satu aja? Habisiin aja ya Boleh? Maiknya tak tutup? Ya ngirimin BF terus Di tiap-tiap Astagfirullah Ini kan harus disensor kan? Dani ya gitu Iya katanya Kalau kamu masih bisa Berarti hidup kamu Katanya Dan Orang pertama yang datang Ketika aku sembuh ke rumah Ya Dani Kalau anda kan memang sering Nongkong di rumah ya Waktu aku sembuh pertama Ya Dani Ke rumahku Bawain aku hadiah lah Bawain aku hadiah Hadiah yang tak ternilai? Tak ternilai Apa itu? Yang dikerjakan Selama dia di penjara 1.800 lagu Lengkap dengan video klipnya Lagu yang pernah dibawakan? Bukan Lagu bule 1.800 lengkap dengan video klipnya Audionya kualitas CD Dari mas Dani tuh? Iya Dia ngerjakannya selama di penjara Kok bisa mas di penjara ngerjain itu? Kirim orang Oh Kirim data Oh iya Band sekeren Sehebat dewa tuh gak ada? Gak ada Di Indonesia Ini subyektif karena dewanya Atau Iya dong Pasti ada Saya kan bukan dewa sekarang Ya kan Cap dewanya gak bisa ilang mas Secara sebagai Sebuah band yang dikelola dengan Begini-begini saja Terus terang ya Dewa ini Begini-begini saja pengelolaannya Dalam arti Di luar musik ya Kita tuh warungan lah Ibaratnya ya Terima tunggu panggilan gitu ya Tidak dikeluar dengan sangat serius Manajemen memikirkan image Kita kan ngalir aja Itu Ya Bintar besar ya dewa Gak ada maksud Mbak Nana itu Skillnya kan Yang dimaksudkan skillnya kan Terbaik itu maksudnya skill kan Bukan hanya skill juga Bukan hanya skill The best band in Indonesia Gitu kan maksudnya The best band Gitu kan Ya dewa lah Dewa Tungguan agak rendah hati Apa? Agak rendah hati gak ngomong aku Belum makan kayaknya Belum ditambah madunya Memang beda ya Aku sering ngomong sama Yuyun Di belakang panggung gitu ya Kalau kata anak sekarang itu Kalau di belakang panggung Biasa tapi kalau begitu udah Bunyi Apa? Opening ya Opening tune itu Bikin meleot ya Emang beda gitu Dewa itu beda ya Hawanya itu beda Skill pemainnya juga beda Iya Bukannya kita mau sok-sokan Tapi memang Apa-apa Kurang orang udah tau kok Lagunya sangat kuat Dan kita memang band yang bagus main di panggung Iya band yang bagus main di panggung gitu Itu juga dirasain sama Elo Sama Firza Ada band yang gak bagus di panggung? Maksudnya gini Jadi gini Kayak misalnya Elo, Firza, Once gitu ya Kan mereka punya proyek solo Mereka biasa main sama kita Begitu main sama bandnya sendiri ya gak enak Pasti gak enak Pasti ada beda Pasti beda gitu Selain pertama mungkin lagu ya Powerful Lagu dan ini kan gak ada yang gak enak Yang bisa dibilang Untuk yang dibawakan ya panggung ya Dan standar dewa selalu tinggi ya? Ya udah gitu kan gak ada gitaris seperti anda Ya hari gak nemukan ya gitaris seperti anda Susah lah kan Yang main gak pernah salah gitu ya Yang ketika salah satu nada Sampai dua hari kepikiran gitu ya Oh iya? Iya lah Perfeksionis banget ya Enggak suka salah juga Kadang-kadang suka ada masa-masa blanknya itu adalah Kalau lagi enggak tahu? Kalau ada cewek enggak lagi Enggak tahu suka blank aja Tapi memang enggak serin Enggak seru Jadi tetap perlu latihan Tetap perlu ini gitu ya Yang khas banget dari band ini tuh apa sih mas? Maksudnya setiap orang kan pasti beda-beda Tapi yang khas banget Yang mungkin kayaknya band lain yang memang Ya ini cuma ada di dewa gitu Apa yang khas disini? Enggak rock and roll Mas sih? Iya Ketapa kali masuk band Dia pikir band tuh abis bangun Terus setiap party gitu Enggak nemuin gitu Enggak Maksudnya dewa gak party Kayaknya tampang-tampangnya party-party banget Enggak Dia doang Dia doang yang party Dia termasuk sengsara di band dewa Oh Mas sekarang enggak ada temennya Ini juga partimen ya? Kalau ini partimen mas? Enggak Ini anak baik-baik ya? Baik-baik ya Baik banget ya Oh gitu ya Banget Lempeng banget Terus banget Beban gak sih vokalis baru dewa? Awalnya beban Ras beban Karena Pastikan Bala dewa tuh masih mengingat Vokalis sebelumnya Vokalis sebelumnya pasti Dengan sejarahnya Dengan ceritanya Dengan cara nyanyinya mungkin Dengan face metal Jadi Awalnya sih ngerasa beban Tapi lama-kelamaan tuh Amat laun bisa Bisa menyesuaikan Bisa beradaptasi Terus juga Bebannya tuh karena Dibanding-bandingin terus ya? Enggak? Mungkin itu Mungkin itu salah satunya berat kan Kalau untuk menggantikan berat Tapi untuk Untuk melanjutkan mungkin bisa Untuk melanjutkan bisa Tapi untuk menggantikan Enggak bisa gitu Karena kayak Mereka juga masih ada Kecuali mereka udah enggak ada gitu Menggantikan Butuh Cara tersebut Tapi kalau untuk Sekarang mungkin melanjutkan bisa Ya gitu sih Itu bebannya Tapi lampad laun bisa Bisa ketemu sama Mas-mas yang Yang punya Apa ya Pernah terbayang gak Akan gabung di Ketika dulu memulai karir musik Seberapa Sering denger lagu-lagu dewa sebelumnya? Sering Sering? Sering Tapi gak terbayang lah Gak terbayang bisa jadi keluarga Dewa Dan Dan Apa ya Dewa Selain musikalitasnya tinggi Keluarganya cukup tinggi Cukup tinggi Dan itu menjadi Oh aku pikir otoriter yang ini? Enggak Enggak Gak otoriter Enggak 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 Dan ini baik Otomot juga Otoriter Kalau musiknya jelek Kalau musiknya jelek Otoriter Gimana saya marah? Marah atau apa? Enggak gak marah Cuman lebih Ini kurangnya disini nih Kurangnya disini Harus jadi nih Yang kayak gini nih Harus jadi yang kayak gini Tapi kalau segi Sudah capslock Dia sudah capslock Di group Oh di group whatsapp yang capslock Padahal gak marah Padahal mungkin gak marah kayaknya Mungkin itu karena usia Nulisnya harus Gitu ya Gitu loh Jadi ada fase dimana Ragu atau apa Apa dari awal Karena memang nyambung Tadi referensi musiknya Jadi sama kayak Firza yang Ngalir aja gitu Sebelumnya Kalau saya Udah Udah kenal Saya udah tau Saya udah tau Mas Andres Jadi sebelumnya Udah Udah kenal jadi Sob Kalau untuk Ngejelnya Saya rasa gak terlalu Repot ke situnya Cuman kalau misalnya Bener kata visa Mungkin kalau misalnya ada beban Ada lagi Cuman Kalau aku pribadi Aku udah Bodo amat sih Juga Aku gak tau Mungkin maful bagus Memang bener Saya Bisa bikin semua orang senang Ya Mungkin bisa bikin Mungkin style Bikin semua orang senang Jadi kita fokus sama yang Suka aja Kalau dibandingin sih Gak bisa ya Karena kalau dibilang Kayak range vokal Si Mereka masih di bawah Siapa Once Jadi banyak lagu Yang emang diturunin Nadanya Karena mereka gak nyampe Suaranya Jadi memang bisa dibandingin Yang penting Meskipun diturunin Tapi mereka bisa Membawakan dengan Bagus Dengan versi masing-masing Dengan kehasan Dan karakter suara Masing-masing Dan itu yang memperkaya Dewa ya Itu kenapa Dewa Terus ralvan Karena itu ya Once Once Mekel Pemilik salah satu suara Paling khas itu Membuat Dewa 19 Menaklukkan tantangan Yang paling ditakuti Setiap band Berganti Vokalis Hasilnya kita tahu Berbuah manis Tapi boleh kita bayangkan Menggantikan Ari Lasso Bukan keputusan gampang Ada resiko Menjadi penerus Yang dianggap Tidak sepadan Jadi gak pikir panjang tuh Atau sempet Sempet pikir panjang juga Karena Dewa kan sebenarnya Lumayan Maksudnya udah sukses lah Rekaman saat itu Udah Laku sekitar 750 ribu Atau 800 ribu Dan sempet ada keraguan Karena ini menggantikan Vokalis yang sudah ada Itu sempet jadi Bahan pertimbangan Ada juga Ada juga keraguan kayak gitu Wah ini kalau Gagal nih Aku balik album solo aja deh Kerjain apa yang Aku suka aja lah Atau mungkin Bikin bisnis Atau kantor apalah Ternyata malah hit setengah mati Iya Ternyata malah hit setengah mati Ternyata malah hit setengah mati Aku bilang Oke lah Aku pikir gini Kalau misalnya waktu itu Rekaman itu Sama jumlahnya Ini pikiran aku sendiri ya Kalau jumlahnya sama Sekitar 800 ribu gitu ya Ya mungkin aku Tetep nah di Dewa Kalau dia sampai Anjlok Aku pas berhenti dari situ Di range vokal Mas Once tuh memang Gak ada duanya ya Terima kasih Tapi sebenarnya itu peninggalan dari era Era lama Maksudnya era dimana musik rock saat itu Memang menyaratkan nyanyi itu Mesti menyentuh nada-nada yang tinggi Sebenarnya ya Vokal aku range-nya makin tinggi Dari aku dari SMP Sampai sekarang Lebih tinggi Ya syukur-syukur Siap gak rusak ya Tadi Memang dia bertambah Aku kan suka ngukur gitu Waktu aku masuk Dewa itu Aku hit Nodenya di paling tinggi Mungkin E Paling tinggi Itu udah tinggi loh Tinggi Buat laki-laki-laki itu Rata-rata mungkin sampai A aja A Aku sampai di E Gitu kan Dan sekarang? Sekarang mungkin bisa sampai F crash atau G Jadi E F G Eh E F F crash G Jadi naik berapa? Dari situ dari E Sekarang jadi mungkin F crash Kayaknya gak ada di Indonesia yang lebih tinggi dari itu Kayaknya mungkin penyanyi Indonesia Ada sih Temenu udah gak berkarir aja Soalnya banyak lagu-lagu yang udah gak Menyeratkan suara tinggi sebenernya Di era 90an tuh sebenernya Kayaknya udah gak trend deh lagu tinggi gitu sebenernya Cuman karena Dhani sama Andra Memang Punya Apa Wawasan lagu-lagu Yang dari zaman itu juga Ya mereka membuat lagu Seperti itu Ya sekalian Selain mereka suka Dan mereka juga menyesuaikan diri dengan Ya apa Dan memang vokalisnya juga punya kemampuan itu Sesuatu yang jarang Mas Ance Melihat dewa sekarang bagaimana? Seperti apa? Dewa tuh sebenernya udah melalui tahap yang Macem-macem Yang berada ke ragam gitu Kalau menurut teori aku nih Band itu sebetulnya Magic Years-nya cuma 5 tahun Lalu kalau 5 tahun kedua Biasanya banyak problemnya Ada yang udah merasa lebih ngetop dengan yang lain Ada yang sibuk pacaran Ada yang juga kena drugs Sebenernya 5 tahun berikutnya Mereka mulai sadar tuh Biasanya Oh iya ya Kemarin kita messed up Kacau banget ya Jadi kita kerja 5 tahun Jadi 15 tahun Dan Kemudian setelah 15 tahun itu 5 tahun berikutnya Kalau mereka bisa bertahan Kalau di Indonesia Mereka bisa jadi legendaris Itu Terhitungan aku aja Dewa tuh udah 30 tahun Jadi udah Menjadi band yang Sangat mapan Karena Punya banyak lagu yang dikenal masyarakat Bahkan lagu-lagu yang dulu Kita rekam Lalu kita bikin video klipnya Dan kita gak pernah nyangka Bisa Sebegitunya dikenal Masyarakat Artinya Tidak disengajakan Untuk sebenernya Terekspos bagai hits Dia menjadi sebuah lagu yang dikenal Seperti lagu apa itu Oh itu gak pernah disangka Akan jadi sehits Ada beberapa lagu lain Yang saat itu Di plot untuk jadi hits Saat ini ya Dewa tuh Seperti orang bertani Hanya memanen dari hasil-hasil Yang sudah dilakukan bertahun-tahun Musik dewa 19 Memang tidak pernah terkurung Pada satu bentuk Atau satu aliran musik saja Dari album ke album Mereka selalu berjelajah bebas Di wilayah pop, rock, hingga jazz Dan ranah lain Bila boleh berbagi kesan pribadi Rasanya ciri yang menyatukan Adalah warna lagu-lagu Yang cenderung maskulin Walau berhamburan kata cinta Dan banyak berkutat Dengan tema asmara Dua sejoli Mas, aku kembali ke tadi Tapi gak setuju Bahwa karakter lagu-lagu Dewa 19 tuh Cenderung lebih maskulin Karenanya diperlukan Pernyanyanya tuh kan Dulu kan rock Gondrong dulu Mas Ari Gini, apa Kalau dibandingkan kahitna Ya kita mungkin lebih maskulin Kok ketawa Iya loh, bener Kok ketawa Gak lucu Karakter Karena lebih Tapi kahitnya juga lagu cinta Dibandingkan Sela on Seven pun Kita lebih maskulin Dibandingkan Itu dipengaruhi apa? Dipengaruhi sosok? Ya karakter penciptanya tentunya Ya Karakter penciptanya tentunya Ya Dari pilihan notasi Misalkan lagu saya nih Atau lagu Dani Di aransemen Mohon maaf Misalkan dengan Mas Erwin Atau satunya lagi Misalkan dengan Mas Andirianto Pasti kan beda Dengan lagu yang sama Bunyinya, arahnya Satunya lebih maskulin Atau misalkan di aransemen Mas Yofi Widianto Ya mungkin memang beda Karena Basic Ya kehidupan hari-harinya Kalau kita memang hidupnya kan ya di jalan gitu ya Jadi memang lebih maskulin Jalan apa? Jalan lumanya ragu Dan lirik-liriknya tuh juga agak ini ya Maskulinnya tuh kadang Nih kayak misalnya lagu Kamu lah satu-satunya Ya kan? Bener Diakui sendiri ya? Iya Ini kayak misalnya lagu yang ini loh Yang kamu lah satu-satunya Maafkan aku yang selan... Apa gimana Mas? Kamu lah satu-satunya Yang ternyata... Selama ini mengerti aku Maafkan aku selama ini Yang sedikit melupakanmu Melupakan sedikit Itu kesannya gak mengakui kesalahan gitu Iya Kalau melupakan ya melupakan Biasa malam-malam itu ya Melupakan Iya kan? Itu Melchowinist kan? Aku yang bagus nih Melupakan Melupakan tuh sedikit Kayak gak mau ngaku banget Kalau udah ngelupain Terus habis itu minta dimaafin Bukan Melchowinist Itu apa? Itu being honest aja ya Kadang-kadang ya lupa Maksudnya gitu It's just being honest aja Kadang-kadang ya lupa ya Ya lupa gak sedikit melupakanmu Sedikit tuh seolah-olah Mau dimaafkannya cuma dikit melupain Kita menyadari lah Setelah itu kamu lah satu-satunya gitu Aku ketika aku mendengarkan ini Menyimak terus aku Ini kenapa sih? Aku langsung agak Yang selama ini melupakanmu gitu mungkin ya Maksudnya kalau lebih romantis ya Iya kan? Sedikit gitu Iya juga ya Sedikit tuh kesannya gak mau disalahin Yang Melchowinist itu yang Misalkan yang Aku bisa membuatmu jatuh cinta Iya kan? Aku tak cinta Itu itu Iya itu tuh ya Allah Pede banget Aku bisa membuatmu jatuh cinta Kepadaku Masih kau tak cinta Kepadaku Iya kan? Beri sedikit waktu Itu 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 bagus Bagus? Itu pede banget Itu Ahmad Dhani banget ya Aku bisa bikin lu jatuh cinta Walaupun lu gak cinta sama gue Itu apa? Itu berat gak nyanyian itu? Itu once Oh itu once ya? Oh iya bener-bener Dari Jalan Sokulino dan ya Iya Ya itu Krisno Jalan Sokulino itu sebenarnya Dari filosofi Jawa Oh jadi itu maksudnya Lama-lama ya bisa lah lu jatuh cinta Kalau lama Krisno Jalan Sokulino Tau kan orang Solo Biar cinta datang Biar cinta datang Karena telah terbiasa Itu kan kalimat itu Itu bagus kalimat itu Itu cuma luarnya 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 rocker dah Luarnya Kalaupun dibilang cowok juga ya Senang ya Mas Dhani bikin lagu Patah hati banyak Tapi gak 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 terkesan Terdengar cengeng gitu Adalah mungkin Tapi enggak Apa yang masuk cengeng Entah gak maksudnya Tidak seperti lagu Melo yang Misalnya contohnya Kita baru Salah satu lagu Yang aku kolaborasi Terakhir tuh Paling detak tuh Sudah Itu lagunya Walaupun lagunya Bukan lagunya Lagunya amat bad Itu lagu Kutus Cinta Yang menurut saya Maskulin banget Dinda Semua beraki Dan itu Dan buat aku Jadi mungkin terkesan Lakinya bukan karena Kitanya laki banget Gak juga Karena karyanya juga Kedengerannya laki Gak yang Bukannya yang kayak Depres gitu Ada kali yang depres Ada yang depres Gak ada ya Uplifting semua Sejarah panjang dewa 19 Tak landai-landai saja Mereka pernah diguncang Urusan privat personelnya Terseret hukum Sampai struktur band Yang doyan Bongkar pasang personel Jejak rekam ini Bisa jadi membentuk Karakter internal band Yang dinamis Apalagi di dalamnya Bersliweran Nama-nama besar Seperti apa Mengelola band Yang mungkin harus Menampung banyak ego Seperti ini Semua ini Mas Tio Apa sih yang Yang cuma Mas Tio temukan di dewa 19 Dan gak di proyek-proyek yang lain Atau Kolaborasi Mas Tio yang lain Yang memang sangat khas band ini Ada gak? Sangat khas band ini Cuek Cuek Saya Mungkin beda kali jawabnya Yang lainnya Cueknya ini Yang keren Kalau sama band lain Saya Bisa tuh Kumpul Seminggu Sekali Ngomongin lagu Apalah segala macem Ngobrol apa Ini itu Segala macem Tapi di dewa Itu cuek banget Kalau sama band lain Mungkin bisa Nonton bareng Mungkin bisa Gitu Kalau sama dewa Ngobrol bareng Mungkin Di backstage saja Kali ya Habis itu Selesai main Bubar Gitu Gak ada nongkrong-nongkrong Apalagi zaman dulu Yang setiap hari Ketemu gitu kan Ya udah Bisa jadi Gak ada ngomong apa-apa Jadi strictly For the music Dateng-dateng Agak Agak telat Tinggal naik panggung aja Udah naik panggung Udah langsung main Habis itu Pulang Gak ada Gak ada ngomong-ngomong Apapun Apapun Gitu Padahal Once Temen SMA saya Bukan jindir Once Tapi maksudnya Mana ya Once Biasanya ngobrol sama saya Temen dari kecil nih Oh udah pulang yuk Tadi Oh yaudah Asik juga Jadi strictly For the music For the art And then setelah itu udah Apa jangan-jangan itu yang bisa bikin Ampe 30 tahun ya Mungkin ya Mungkin ya Jadi mungkin gak ada Gak ada Potensi friksi Jadi kecil Karena jarang Ngobrol di luar Mungkin kalau Banyakan ngobrol bisa-bisa Jadi Baper ya Berseterlu Jadi banyak Gak satu kepala Gitu Akhirnya Wah gak asik nih Akhirnya baper Gitu Mungkin begitu Mas Agung Sebagai orang yang sudah 14 tahun Mas Agung 14 tahun ya mas Terbaru terlama Terbaru Terbaru tapi terlama Tapi terlama Apa rahasia Apa rahasia juga Rahasiannya nurut-nurut aja sih Ternyata yang lain tuh gak nurut Jadi Salah satu band sabar Sabar? Sangat sabar Mungkin faktor X-nya tuh dari kesabaran Teman-teman dewa Sabar atas apa? Semuanya Semuanya Biarpun ada Kayak Mas Dhani tadi misalnya Ini kurang musiknya disini Yang lain sabar Gitu lah Itu sih mungkin Yang buat Jadi sabar menghadapi Ahmad Dhani maksudnya Sabar menghadapi Musikalitas yang Yang mestinya harus bagus memang Gak sembarangan lah Coba elu diri Ngerti apa-apa Banyak ide Banyak ide, banyak mau Banyak tenaga So itu kombinasi yang Bisa mematikan Terkadang kalau orang gak kuat Kelar Energi Iya, dia ada banyak ide Banyak ini Dan mampu Is able to do All that Jadi kayaknya Udah Dan jam 2 pagi Jam 3 pagi masih WA ya Gila Dengan kapsulnya Iya Tiba-tiba Tolong lagunya Dapet ide baru Ditambahin ini Jadi ya Dan itu kita belajar banyak Kalau saya belajar banyak Karena apa? Karena Banyak orang yang Punya ide, punya mau Tapi gak bisa eksklusi gitu Kalau dia bisa Jadi ya Ngeran Seperti ini Lo merah dikirim video Apa aja Dia Dia Luas Jadi pas 11 bulan di penjara Lebih tenang atau lebih semangat? Wah Kayaknya dia jerawatnya udah banyak banget Karena dia gak tau mau ngapain gitu Ya ini sekarang Ya ini sekarang Ini buahnya Keluar semua Dan pas saya ada gitu Diajakin Pas lagi dia Lagi semangat On fire On fire On firenya Jadi Oke deh Face yang baru Dan pengalaman yang baru Jadi ya Mungkin Mas Agung udah ngalamin Banyak kali ya Masalah Tentang Ide yang banyaknya di Kalau aku sih Nurut-nurut aja Pokoknya Siap-siap Siap-siap Apa ada pengalaman tertentu Yang bisa di share gak Mas Agung Selama 14 tahun? Mungkin yang Sisi paling Orang yang Yang gak disangka-sangka gitu Ternyata sesantai ini loh Sebetulnya Dewa Atau ternyata se Iya Memang santai banget sih Kalau Aku bilang Latihan juga gak pernah Sebenernya Gak pernah latihan Main-main gitu Manggung-manggung Karena tawaran manggungnya Banyak banget Jadi latihannya sambil Manggung sekalian kali Oh dulu Latihan Hampir gak pernah latihan lah Habis manggung bubar Bulang sendiri-sendiri Gitu kan Nah iya Masa pulang rumah Belum latihan diri lah Gak mungkin mau dugem Gitu lah Mau party Lagi kita beneng Paling jauh-jauh Mas Agung Untuk Dalam berdewa saat ini Yang udah paling mantep Kenapa? Kenapa bisa gitu? Kenapa mas? Soalnya ya Itu tadi apa tadi Rumusnya kata-katanya Cuma Murut itu tadi Mandut Mandut Terima kasih Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Mau ngatur wacar, oh itu nanti Mas Dhani mbak, yang ini. Semua Mas Dhani. So you're the sole control of this band and this enterprise ya Mas Dhani? Itu karena tadi, karena faktor cemen sebenarnya. Karena faktor psikologi aja, karena aku anak pertama. Yang lainnya maunya terima beres. Itu jadi beban atau jadi kenikmatan? Justru kebetulan, menurut aku justru kebetulan yang paling beres itu. Kalau misalnya ada satu lagi anak sulung, pasti berantem. Malah gak jadi lama kan? Karena ini formasi yang pas, ada anak sulung satu namanya, yang lainnya anak bungsu, enak. Maksudnya what a convenience buat aku itu. Iya kan, makanya. Yaudah semua dipegang gitu, kontrol. Tapi ya, you made it happen sih. Oh iya. You made it happen Mas. Dan anak-anak percaya gitu. Semua Andra percaya apa yang saya lakukan semua. Kayak misalnya, waktu aku di penjara, aku WA sama Andra kan. Andra, kamu masih mau gak nge-band sampe umur 70 tahun? Masih lah. Yaudah, penyanyinya harus. Firza. Kita harus cari penyanyi yang muda. Kita gak tau, Wancho Mari Lasso umur 70 tahun masih bisa nyanyi atau enggak gitu kan. Dan itu masuk make sense ke Andra gitu. Dan let's do. Sebenarnya cuma masalah itu aja. Masalah rasionalisasi aja gitu. Elo juga gitu. Iya. Mengingat lagi alasan Mata Najwa merekam perjalanan Dewa 19 di momen ini. Mereka sedang mempersiapkan satu pertunjukan yang monumental. Usia tiga dekade dirayakan lewat satu konser yang ambisius. Mengambil lokasi stadion terbesar di Indonesia Jakarta International Stadium untuk mendatangkan sekitar 70 ribu penonton. Tidak berformat festival, tidak gratis. Semua akan datang membayar dengan niat penuh menonton Dewa 19. Menurut saya, ini menjadi sebuah sejarah karena Dewa membuat konser di saat tiket online itu sudah ada. Ya kan? Mungkin 10 tahun yang lalu kan gak ada tiket online. Jadi kita bisa mengakses data bahwa ternyata tiket Dewa itu dibeli oleh 65 ribu orang dalam waktu 15 menit. Itu kan data kan? Jadi sekarang itu kita memang gak bisa berasumsi bahwa misalnya band ini sama band ini bagus mana gitu kan? Ya itu kan persepsi kan? Tapi kalau sekarang udah lebih ke data, berapa orang yang stream di platform musik kayak misalnya di Spotify, itu kan semuanya terdata semua gitu. Dan Dewa 19 alhamdulillah menorehkan sejarah sampai saat ini ya baru Dewa 19 yang menjual 65 ribu tiket dalam waktu 15 menit. Itu boleh dicek di tiket.com kan? Karena mereka yang ngasih infonya. Itu juga bisa menobatkan Dewa menjadi band stadion pertama, band stadium. Bahasa Inggrisnya stadium ya? Stadium. Bahasa Inggrisnya stadion. Jadi menurut saya ini menjadi kalau legend kan masih persepsi lah orang boleh berpersepsi legend atau tidak kan terserah. Ada yang anggap Dewa gak legend ya gak apa-apa. Tapi kalau menjadi the first stadium band di Indonesia itu tak terbantahkan gitu. Orang nonton bayar terus sampai mungkin sampai 70 ribu dari penontonnya itu sejarah di Indonesia. Kalau gratis wajar. Kalau bikin stadion gratis yang nonton banyak wajar gratis ini berbayar. Itu bukan persepsi. Itu faktanya gitu. The first stadium band jadi sejarah gitu. Nanti pasti ada. And the second pasti ada gitu. Tapi diawali dengan Dewa. Kami menjelajahi lokasi acara. Menyaksikan langsung gulai di Resik. Satu hari sebelum konser digelar. Dari apa yang tampak, para personil kelihatan memang relax. Seakan-akan ini hanya jam-jam menjelang konser biasa. Bayangan puluhan ribu penonton tidak menakuti Dewa 19. Ketegangan justru lebih melanda orang-orang di sekitarnya. Bagaimanapun, ini sebuah pertunjukan yang sedang mencoba menorehkan tinta emas dalam sejarah. Jadi sumbisnya udah fix atau masih akan berubah? Ya 40% masih bisa berubah. Wilih, hamilnya satu masih bisa berubah 40%? Nomor satu, ada penyanyi yang agak rewel, yaitu honce, hekel. Dia aku sering nyaya untuk belakang, dia nggak mau. Dia bilang, ini kan konsernya Dewa, labinya Dewa dong. Tahta. Ini tahta. Tahtanya Dewa 19 di tengah. Ini tuh yang dari studio dibawah ke sini? Dari studio. Jadi memang harus pakai perangkatnya? Harus. Ini dibawa kemanapun, kemanapun, setiap kota, Mas Dhani harus pakai ini. Jadi ini nggak boleh lepas dari ini? Nggak boleh lepas. Setupnya begini, buat kakinya Mas Dhani juga di sini. Ukurannya segala? Ukurannya, tingginya harus sama semua. Ya ampun, ini berharga banget jadi ya. Ini berharga banget. Dan posisinya selalu memang di depan ya? Biasanya Mas Dhani tuh agak bergeser ke sebelah sini. Tapi kali ini Mas Dhani harus memimpin, sangat memimpin pasukan Dewa yang personilnya banyak. Kita kasih jenderal di tengah. Dan kalau Mas Andra, vokalis semuanya ya, inilah ya. Iya, vokalis di sini. Naik, turun di sini ya. Paling Mas Ari Lasso aja nih yang komplain. Karena? Aku suruh lari-lari, mondar-mandir, mondar-mandir dong. Oh, nggak pernah sepanjang ini lidahnya? Nggak pernah. Di Solo itu cuma sekitar 10 meter. Setengahnya? Ini 25 meter? Setengahnya, ini 25. Makanya dia komplain kemarin. Ya gimana Mas? Kalau nggak kan kasian penonton yang di sana itu. Iya, yang paling ujung itu loh. Yang paling atas itu. Kamu nggak main lagu Dewa? Karena ada lagu sempurna juga. Masa? Iya kan? Nggak, nggak jadi sempurna. Ya belum latih ya, Dhe. Oke. Kamu minta-minta, pindah latih ya? Oke, siap, siap, siap. Sip, Mas Dede. Sip, one, six. Din, belum bener loh, Din, frekuensinya. Sumpah, Din. Berarti, Din. Cik, one, cik. Masih rusak ini, Irku. Satu, Din. Cek, Din. Satu. Kekunian, peranjangan. Kekunian, Din-nya, Din. Cik. Ini bagus, jadi suaranya nggak bagus. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Dewa 19, legend, legend, legend. Dewa 19, Masterpiece. Deketan, Mas Dede. Nggak, belas. Mas Dede, ada dikit-dikit nggak? Pas mau naik kali ya? One, two, three, one. Mungkin karena udah, udah, kemarin udah cekson banyak. Sampai jam berapa akhirnya semalam tuh? Sampai jam berapa akhir semalam? Jam 2. Mungkin datang nggak ketemu? Temu, sempat ngobrol. Nggak tahu, akhirnya sempat cekson nggak? Cekson. Cekson. Jadi list udah beras lagu. Hah? List lagu udah beras. Sudah tak lihat? 65 ribu orang jam segini, list lagu belum fix. Tapi nomanya legend, ya itu biasa. Punyanya apa aja orang itu. Nah. Sampai kayak slok lho. Sampai kayak slok lho. Hai. Sampai kayak? Sampai kayak? Iya. Iya. Lalu dikorema rasi. Iya nanti, dikoyah. 4 ribu orang. Udah, nah pake ini tas nih. Baru juta serab. Apa namanya? Apa ya? Iya dong. Baru juta serab. Nah, nanti. Wow, oke gak? Kan saja ya? Paragotik banget sih. Paragotik banget. Look very royal. I think that's the purpose ya dengan ini. Ini nanti nambah disini doang. Setelah mungkin kali ini, ada permintaan Ibu tiga. Empat. Depan. 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 ini terlalu malam, dalam iskan, gak ada transportasi yang normal iskan mana orang keo? jadi iskan keo doa dulu aja yuk, doa dulu yuk onca, onca belum, onca, onca onca, onca mari kita berdoa kepada Ufadim Maisa doa bagiakirannya dan agama yang matematik kita berdoa semoga bahagiaan yang kita rasakan selama ini diberpanjang oleh sekolah berwakala amin selalu panjang umur kita semua dan keluarga kita umur dipanjangkan semua ya amin ya Allah yang lalu kita dicabut segala macam penyakit dalam usaha dan tidak lupa ya Allah amat ya padahal amat ya padahal amat ya padahal amat ya padahal terhadap 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 selamat menikmati 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 drama baru selamat menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati baik selamat menikmati 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 Terima kasih